Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ala Muhammad Berjumpa kembali bersama saya Channel Al Hussein Kali ini saya akan melanjutkan Bacaan Sejarah Yang berjudul Dunia Baru Islam Yang ditulis oleh Lotrop Stodak Salah satu buku yang menjadi inspirasi bagi Bung Karno Untuk mempelajari tentang Kejayaan umat Islam di zamannya Yang diplopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dan Muhammad al-Saud Bismillahirrahmanirrahim Memasuki bab berikutnya Masih bagian kedua Masih bab kedua Yaitu Pan-Islamisme Bab terakhir Yaitu ke-11 Yang berjudul Orang-orang liberal Pan-Islamisme Dan nasionalis Dapat bertemu Dalam lapangan yang sama Di sini Bismillahirrahmanirrahim Kemenangan sempurna Eropa Baik dalam politik Maupun dalam ekonomi Merangsang Perlawanan Marah dan terkejut Oleh eksploitasi barat Umat Islam Dengan terus terang mengakui Kelemahan ekonominya Sambil mencari jalan keluar Dari penjajahan Orang-orang Islam Yang berpandangan jauh Mulai menyusun konsep ekonomi Yang merupakan Modus vivendi Dengan kehidupan modern Yang akan membawa ekonomi Islam Sesuai dengan zaman Metode-metode Dipelajari dan dicontoh Larangan-larangan syariat Disingkirkan Atau tak dihiraukan Hasilnya adalah Suatu evolusi yang nyata Ke arah ukuran ekonomi Eropa Hal ini tentu Merupakan taraf pertama Dari evolusi Yang jelas kelihatan Di negeri-negeri Yang lebih terbuka Bagi pengaruh barat Seperti India Mesir Dan Al-Zazair Tetapi Dimana-mana Dalam dunia Islam Kecenderungan itu Sama saja Detil-detil Dari transformasi ekonomi ini Akan dibicarakan Dalam bab yang diuntukkan Bagi Perubahan ekonomi Apa yang kita Persoalkan disini Ialah Aspek Pan-Islamismenya Aspek ini Kuat sekali Tidak ada Solidaritas mesrah Yang lebih Menyatakan diri Daripada Yang di dalam Lapangan ekonomi Hubungan keagamaan Kebudayaan Dan adat Yang mengikat muslim Dengan muslim Memungkinkan mereka Merasakan Di setiap bagian Dunia Islam Seolah-olah Negerinya sendiri Sementara itu Sistem pengangkutan Dan perhubungan Memungkinkan mereka Untuk Berpergian Dan selalu Berhubungan Yang sebelum ini Tidak pernah Mungkin Tipe-tipe baru muslim Saudagar besar Pemilik kapal api Pengusaha Bankir Bahkan juga Pengusaha industri Pabrik Maklar Cepat sekali Timbulnya Tipe-tipe yang Tidak terpikirkan Sama sekali Seabad Ataupun Setengah abad Yang lalu Dan orang-orang Baru itu Sesama mereka Saling mengerti Secara penuh Diikatkan Antara sesamanya Oleh tali Ukhuah islamiah Dan tekanan Saingan barat Mereka Lebih mudah Mengkoordinasi Usaha-usaha mereka Daripada Kaum politik Disini Orang-orang liberal Pan-islamisme Dan nasionalis Dapat bertemu Dalam lapangan Yang sama Disini Tidak ada Soal komplet politik Pemberontakan Jihad Tidak ada Soal Menantang Kekuasaan Bersenjata Eropa Dengan resiko Tindasan Berdarah Atau Reaksi Yang Membabi Buta Kebalikannya Disini Hanya ada Kerjasama Antara sesama Muslim Untuk tujuan Ekonomi Dengan sistem Perusahaan Yang Tidak mungkin Dihukum Oleh Barat Sebagai Pertentangan Dengan undang-undang Karena itu Tidak berani Menekannya Lewat dagang Apakah Kiranya Rencana ekonomi Yang khas Dari pan-islamisme Itu Sudah Itu mudah Merumuskannya Kekayaan Islam Untuk umat Islam Keuntungan Dagang Dan industri Tidak untuk Kaum Nasrani Tetapi Untuk Kaum Muslimin Menggantikan Modal Barat Dengan Modal Muslim Lebih Penting Dari Itu Semua Ialah Mematahkan Cengkraman Eropa Pada Sumber-sumber Alam Dengan Jalan Mengakhiri Konsesi-konsesi Tanah Tambang Hutan Kereta Api Dan Doane Yang Dewasa Ini Mengangkut Kekayaan Islam Ke Negeri-negeri Esing Demikianlah Aspirasi Ekonomi Pan-Islamismo Itu Adalah Konsep Modern Sama Sekali Pertumbuhan Dari Ide Barat Itu Yang Mempengaruhi Dunia Islam Akan Saya Bicarakan Sekarang Demikianlah Usai Sudah Bab Kedua Yaitu Pan-Islamismo Segala Perjuangan Yang Mereka Perjuangkan Yaitu Setelah Kalah Setelah Perang Kalah Dan Hancurnya Dinasti Ottoman Mereka Bersatu Untuk Ukhuah Islamia Untuk Menjaga Ekonomi Islam Semoga Kita bisa Mambil Pelajaran Dari Sejarah-sejarah Yang Ditulis Oleh Orang-orang Yang Bijak Sana Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Ala Ilaha Ilah Anta Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh